Intro Secara bersamaan, Xiaomi melalui Poco memperkenalkan Poco M5 dan Poco M5s dalam waktu yang sama. Hadir di kelas 2 jutaan, tentu saja Poco M5s harus memiliki spesifikasi yang lebih menonjol agar mampu mencuri perhatian. Hal ini tentunya diayakan oleh Poco M5s dengan menghadirkan ponsel yang memiliki performa bagus. Dan berikut ini, 7 alasan kenapa Poco M5s layak untuk dimiliki. Dari segi desain, sebenarnya Xiaomi Poco M5s sendiri memiliki desain yang justru hampir sama dengan Xiaomi Redmi Note 10S. Hal ini tergambar dari seluruh desain yang dibawa Poco M5s nampak cukup sama dengan seri Note 10S. Bagian desain belakang nampak rame dengan kamera karena ponsel ini membawa 4 kamera di bagian belakang. Selanjutnya untuk pilihan warna sendiri, bakalan hadir dengan pilihan warna grey, blue, dan white sebagai pilihan yang ditawarkan. Kelebihan Xiaomi Poco M5s salah satunya adalah pada bagian layar, di mana ponsel ini sudah menggunakan layar dengan panel AMOLED. Layar tersebut memiliki resolusi 6,43 inci dengan resolusi layar yang sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Tampilan visual yang akan diberikan pun jelas akan bergelas dan juga tajam. Namun sayang, ponsel ini tak akan dibekali dengan refresh rate layar 90Hz. Poco M5s masih menggunakan refresh rate standar yakni 60Hz. Spesifikasi Xiaomi Poco M5s sendiri bakalan disempurnakan oleh chipset Mediatek Helio G95. Chipset ini merupakan raja di kelas harga 2 jutaan, di mana beberapa pesaing menggunakan chipset ini untuk ponsel yang memiliki harga yang lebih mahal. Secara performa, chipset yang satu ini sendiri mampu menjalankan berbagai jenis game rate dengan sangat mudah. Kamu bisa mencoba menggunakan ponsel untuk bermain game HD, pastinya akan mampu dioperasikan secara lancar dan juga mulus. Untuk sektor memorinya sendiri, bakalan ada RAM 4GB dan juga 6GB sebagai pilihan RAM paling besar. Di mana kamu bisa menyesuaikan pilihan RAM mana yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akan ponselnya nanti. Sedangkan untuk memori internalnya sendiri, akan ada 2 pilihan memori, yaitu 64GB dan 128GB. Selanjutnya, kamu juga bisa menambahkan penyimpanan dengan memanfaatkan slot microSD. Meskipun berlabel ponsel gaming, namun pada lini kamera ponsel ini bakalan hadir dengan kamera yang sangat memikat. Kita bisa mencoba ponsel ini memiliki kamera belakang dengan setup 4 kamera. Kamera utama 64MP lensa wide, 8MP ultra wide dan 2MP ganda sebagai pendukung makro dan deep sensor. Hasil jepretan kamera belakang ini juga akan sangat mempesona dengan beberapa fitur pendukungnya. Selanjutnya, untuk fitur selfie-nya sendiri bakalan ada kamera dengan lensa tunggal yakni beresolusi 13MP. Kamera depan ini mampu mengabadikan momen fotografi dengan cukup baik, selain itu juga mampu merekam video dengan kualitas hingga Full HD. Ada beberapa fitur yang layak menjadi point plus untuk Poco M5s, salah satunya sudah adanya NFC. Selanjutnya, ponsel dengan koneksi internet 4C ini juga bakalan memiliki lini sensor yang sangat lengkap serta konektivitas yang juga tak kalah lengkapnya. Sedangkan untuk baterainya sendiri, kita akan mencubai baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dimana dengan kapasitas tersebut membuat ponsel ini memiliki screen on time yang cukup panjang dengan pengisian cepat 33W dan membuat ponsel ini bisa terisi daya dengan lebih cepat. Dengan spesifikasi yang dibawa, memang cukup mengejutkan kalau ponsel yang saya tahu ini bakalan dibanderol di harga 2 jutaan. Pasalnya, di kelas harga yang lebih tinggi saja terdapat beberapa ponsel yang juga memiliki banderol lebih mahal dengan spek yang sama. Dan berikut ini, rincian harga Poco M5s. Paterol harga tersebut merupakan harga resmi yang bisa konsumen dapatkan. Dimana dengan selisih harga 300 ribu, kamu sudah bisa mendapatkan ponsel dengan RAM yang lebih besar dan penyimpanan yang lebih lega. Dengan spesifikasi yang dibawahnya, ponsel ini akan dibanderol di harga 2 jutaan. Dengan harga tersebut, pengguna bakalan mendapati berbagai fitur yang menarik yang dirasa mendapatkan ponsel dengan harga 3 jutaan. Secara keseluruhan, spesifikasi yang dibawah memang sangat menarik dan bisa dikatakan sebagai ponsel terbaik di harga 2 jutaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.